Sesosok bayi yang diduga baru lahir ditemukan oleh warga terkubur di semak-semak kebun kelapa di RT24 Desa Kasang Puda Kecamatan Kumpi Ulu, Kabupaten Muaro Jambi pada Minggu 26 Januari 2020. Mayat bayi berjenis kelamin perempuan tersebut diketemukan warga bernama Landong, 42 tahun warga setempat yang sehari-hari bekerja menyadap nira kelapa. Dia terkejut saat melihat ada tanah gundukan di tengah-tengah kebun kelapa. Kemudian dia menghubungi temannya Icot, 42 tahun, dan warga lainnya soal penemuan adanya gundukan tanah tersebut. Lalu bersama warga lainnya disepakati untuk menggali tanah gundukan tersebut. Alangkah terkejutnya mereka setelah menggali, ternyata diketemukan bayi berjenis kelamin perempuan terkubur yang dimasukkan ke dalam tas ransel. Selanjutnya penemuan mayat bayi berjenis kelamin perempuan yang terkubur tersebut segera diberitahukan kepada pihak Polsek Kumpi Ulu, Babin Sakasang Puda, dan tokoh masyarakat. Babin Sakasang Puda, Sertu Samsori, membenarkan telah ditemukannya mayat berjenis kelamin perempuan yang terkubur di dalam tanah di wilayah RT24 Desa Kasang Puda, Kabupaten Muaro Jambi. Saat ini sedang dilakukan penyelidikan oleh pihak Polres Muaro Jambi dan Polsek Kumpi Ulu, dan zenazah bayi malang tersebut sudah dibawa ke RSUD Abdul Manaf, Kota Jambi. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Jani Arto, Hacunius TV melaporkan. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Jani Arto, Hacunius TV melaporkan. Terima kasih.